PENORAMA DANAU YANG MEMBENTANG LUAS PENYAPA KEELOKAN TERSEMBUNYI PESONA ALAM YANG HADIR DI TANAH TAMBARAWA Eksotismo Danau Alam Rawapening Rawapening merupakan danau alami yang berada di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Danau Rawapening menempati empat wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Di balik keindahan alam yang disuguhkan, Danau Rawapening memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar karena tidak terlepas dari beragam aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pemanfaatan Danau Rawapening adalah Sebagai sumber air baku, sumber irigasi lahan pertanian, pembangkit listrik, pengendali banjir, perikanan tangkap, dan pariwisata. Sejatinya, Rawapening menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Namun sayang, Rawapening menyimpan berbagai permasalahan. Secara ekologis, kondisi Danau Rawapening terbilang kritis. Rawapening bahkan masuk dalam daftar 15 danau prioritas nasional yang harus segera diselamatkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingginya populasi gulma air enceng gondok yang disebabkan adanya kandungan nutrien yang tinggi akibat dari pencemaran pada air danau. Meningkatnya jumlah dan luasan enceng gondok mengakibatkan menurunnya fungsi pemanfaatan danau. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana melakukan ragam upaya revitalisasi pada badan Danau Rawapening untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai penampung air. Di antaranya, penataan KJA atau keramba jaring apung, pembuatan cek dam atau bangunan pengendali sedimen untuk memperlambat dan mengurangi volume sedimentasi yang masuk ke Danau Rawapening dan pembersihan enceng gondok. Dengan SDM yang unggul dan profesional dan didukung peralatan yang modern, BBWS Pemali Juwana terus berkomitmen untuk melakukan revitalisasi Danau Rawapening yang berkelanjutan. Memberikan pelayanan terbaik dengan semangat PUPR, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat, melakukan upaya optimal demi menjaga sumber daya air Danau Rawapening untuk ketahanan air. Bekerja segenap hati dengan senantiasa menjaga keselamatan dan keamanan kerja. Kerjasama adalah hal yang utama untuk berkontribusi, membuat perubahan demi kelestarian Danau Alam Rawapening. Rentang panjang revitalisasi ini menjadi saksi bahwa upaya dan asa menjadi satu demi menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan. Kini segala usaha dan kerja keras pada akhirnya telah tergantikan. Dengan adanya proyek pembersihan Enseng Gondok itu Al-Kamdula, terutama saya pribadi, itu senang sekali Mas. Karena penghasilan kita itu bisa bertambah. Kalau maksimal kayak kemarin-kemarin sebelum dibersihkan itu maksimal 4 kg, sekarang Al-Kamdula bisa 6 kg. Itu kita bersyukur sekali, teman-teman nelayan itu dengan adanya pembersihan Enseng Gondok di Rawapening ini, cukup Al-Kamdula bersyukur sekali. Terima kasih kepada BPPS Pemalijuana yang sangat membantu di daerah kami sehingga Enseng Gondok semuanya bersih sekarang. Jadi kita bekerja itu lebih enak untuk menangkap ikan. BPPS Pemalijuana menjadi bagian penting visi negeri menjaga kelestarian Danau Rawapening untuk ketahanan air. BPPS Pemalijuana berkomitmen dalam penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Terima kasih telah menonton!